Bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan menghadiri pertemuan dengan kumpulan anak milenial mendukung Anies di kawasan Jakarta Timur. Dalam acara yang digelar di salah satu rumah makan di kawasan Jakarta Timur ini, Anies mengajak para milenial untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Sementara itu, sejumlah milenial minta Anies untuk sejahterakan masyarakat yang kelak terpilih jadi presiden dan tidak gunakan politik identitas saat kampanye. Yang biasa disebut generasi Z, generasi milenial dan kepedulian mereka adalah hampir semua terkait masa depan. Jadi mereka berbicara tentang kebebasan berekspresi. Kita berbicara tentang pilpres, pemilu untuk menentukan arah Indonesia ke depan. Dan anak-anak muda adalah pemiliknya. Jadi kita harus mendengar mereka, harus tahu apa yang menjadi aspirasi, dan sebisa mungkin kita merespon dengan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan anak muda.